Dan untuk menciptakan santri-santri yang lebih berkemajuan, yang beradab, berilmu, dan berakhlak. Seperti, visi-visinya darulukan membina iman, ilmu, dan akhlak ya. Untuk IPR terlebannya, semoga ini upgrade terlebannya untuk benar-benar mewujudkan, membina iman, ilmu, dan akhlak. Semoga ini untuk IPR terlebannya, semoga kalian ibaratkan baru mulai, ibaratkan pada hari yang terbit, kalian itu ibarat baru muncul. Nah, tenggelamnya nanti itu bukan tenggelam hilang, tapi untuk melanjutkan ke malam. Jadi, ketika nantinya periode depan sudah selesai, jangan nantinya merasa bebas, jangan nantinya merasa sudah selesai, amanahnya. Tapi, kita di sini sebagai IPM, belajar untuk kehidupan yang membuatkan lebih keras dari dunia sekarang. Dengan IPM ini, dengan organisasi ini, kita jadi tahu bahwasannya, belajar untuk kehidupan luar itu perlu. Coba kalau kita tidak perlu organisasi, kita tidak terdidik untuk berorganisasi, maka nantinya paget. Kalau melihat dunia luar itu, kita bakal paget. Di sini, santai-santai, gak pernah ikut organisasi. Kita juga dihadapkan dengan orang-orang yang kita tidak tahu sebabnya, maka mereka akan, kita, diri kita, tidak akan siap. Mungkin cukup sekian yang berbicara saya sampaikan. Kurang berbicara saya mengucapkan, saya mengucapkan, saya berbicara-bicara. Nungan kuala kuala di wamaya suruh, sasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.